Intro Dengan membawa surat kesanggupan untuk direlokasi, perwakilan para pedagang KK5 di Jalan Ahmad Yani Nganjuk mendatangi kantor dinas perindustrian dan perdagangan setempat Kedatangan para pedagang KK5 tersebut guna menanyakan nasib mereka kepada Kepala Dinas Disperindak saat nantinya pembangunan proyek pendistrian tahap 2 mulai berjalan Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Dinas Disperindak Haris Jatmiko di ruangannya Menurut Haris, pihaknya sudah mensosialisasikan serta menyiapkan tempat relokasi para pedagang KK5 di pasar WG2 baru Namun kurangnya data yang konkret, relokasi masih belum berjalan sampai tanggal 1 September kemarin Dari data yang didapatkan, ada sekitar 76 pedagang yang terdata nantinya dapat menempati tenda yang sudah disediakan oleh Disperindak Baik, jadi untuk relokasi Relokasi para pedagang KK5 Di mana di Ayani ini Merupakan tempat pendistrian Ini berdasarkan kesepakatan Dan Alhamdulillah ada titik temunya Ini kita siapkan di Pasar WG2 Jadi dari para pedagang dalam hal ini Dari hasil diskusi musawarah ini tadi sudah mencapai titik temunya Di sana kita siapkan lokasi untuk menampung para pedagang Dari informasi dari Ketua Pak Gujutan Jumlah para pedagang di sini sebanyak 76 pedagang Yang nanti ini ada semacam pengajuan dari yang bersambutan Dan kita di pemerintah daerah menyiapkan lokasi tersebut Para pedagang berharap mereka masih bisa berdagang saat proyek belum dikerjakan Dan disediakan relokasi yang representatif oleh Disperindak Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Di lokasi ini ada berapa Pak? Yang data sudah masuk sekitar 76 data Pak Itu semua dari pedagang di Ayani itu Pak ya? Ya betul Terus dari Disperindak dan Pemerintah Daerah menyejakan Atau mempunyai tempat relokasi ini Harapannya seperti apa Pak? Ya kita harapannya ya sangat berterima kasih Kedepannya kalau bisa semakin maju Dan terima kasih banyak atas fasilitas dari Dinas Perindak Diketahui sebelumnya, pertanggal 1 September 2021 Para pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Diharapkan sudah mulai pindah berdagang serta direlokasi Saat dimulainya pembangunan proyek pendistrian Yang digadang-gadang akan menjadi ikon Kabupaten Nganjuk Dengan biaya pembangunannya mencapai 23 miliar rupiah Dari Ganjuk, Jawa Timur, Gono Dwi Santoso, kontributor Suha Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!